Bisa kerja di PSS, iya itu gimana ceritanya sih? Eh kenapa sih Liga Indonesia itu jadwalnya tuh suka gak jelas? Nah ini tuh agak bahaya Ada brand apparel lokal, ada lumayan banyak lah ya brand apparel lokal sekarang kan Tapi kenapa susah banget bersaing? Gak usah bersaing lah, at least stand out sedikit lah dari brand luar tuh kenapa sih sebenernya Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri dan hari ini episode kali ini gue kedatangan seorang teman Ini profesinya nih unik, sport communication specialist di sebuah ini ya, ini player agency ya? Iya player agency untuk atlet, namanya status pro sports Apa kabar bro, Gary Maulu Anatyar? Kabar baik Mas Andri, thank you banget udah diundang kesini Kayaknya orang-orang hebat semua disini Oh iya tuh kursi panas ya Uwis Udah diperan didulukin Aderai Kemarin ada bosnya Bos, CEO-nya Bluebird Dokter Tirta, Grace Tahir, siapa gue sebutin semua Omobi Itu kursi panas ya itu Thank you, thank you Mas Kita sih sebenernya ngundang lo nih bro Gue tuh penasaran karena kemarin tuh gue sempet nih ya Sebenernya teman kita tuh Fun Bull Sempet pause-pause lagi dulu Presentasi di acaranya Minutes of Manager Minutes of Manager Itu ngomongin tentang sport marketing Sports marketing Apa bedanya memang sama marketing biasa? Apa cuman gimmick aja ada sportnya jadi biar keren gitu? Kalau gue sendiri sih membedakannya jadi dua ya Ada yang marketingin sports Ada yang marketing lewat sports kayak gitu Marketingin sport? Berarti ini sport olahraganya yang dimarketingin? Iya, olahraga dimarketingin Kan banyak banget nih Ya disini kan bola gitu Tapi kan masih banyak juga nih olahraga-olahraga yang gak terkenal Bisa dimarketingin istilahnya Oke, lalu ada marketing lewat sports? Sports kayak gitu, yes Berarti kayak misalnya ada brand yang gak ada hubungan yang olahraga Dia misalnya pasang iklan? Pasang iklan di pertandingan, di event, di tim Atau bahkan di atlet kayak gitu contohnya di kita Oh gitu Berarti lu apa? Jalanin dua-duanya atau? Sebetulnya kita semuanya sports marketing in general Kita garap juga Tapi kita punya fokus di players atau gak atlet marketingnya Selain itu kita juga garap atlet management juga Jadi gak cuma istilahnya atlet itu punya value Tapi juga nge-brandingin atlet itu harus punya statement positioningnya kayak gimana sih Kayak gitu Atlet harus punya statement positioning? Iya, positioning statementnya kayak gimana gitu Untuk brandingnya dia Salah satunya yang kita pegang Mark Locke nih Mark Locke? Mark Locke Branding positioning statementnya itu modern football player Modern football player? Ya, biasanya ini kita narik dari value atau personal value dari pemain ini nih Dia tuh sukanya ngapain, fokusnya ngapain, terus punya hobi ngapain Contoh misalkan Mark Locke, dia tuh punya fokus di entrepreneur juga Dia suka sama fashion, sama musik, kayak gitu-gitu Dan suka juga charity gitu Terus akhirnya kita cari-cari kata-kata yang cocok Oh, modern football player kayak gitu Oke, berarti dari variable-variable tadi Yes Kalian bikinin ini jadi personanya dia Yes Di public Di public Jadi akhirnya kita nge-tweak beberapa kategori gitu ya Misalkan yang harus di-post sama pemain Mulai dari mungkin sportingnya Ada juga personalnya dia, family, terus sponsorship dan lain-lain Jadi mungkin itu yang bikin akhirnya digital presence-nya dia Apa ya, konsisten gitu di social media Kayak gitu Yang itu kan yang paling penting tuh ngejaga algoritmanya itu tuh Nah, kalau pemain-pemain lain kan Ngejaganya tuh cuman mungkin kalau ada pertandingan, posting Nah itu kita tetap, kita jaga untuk seenggaknya tetap posting kayak gitu At least 3 hari sekali atau kayak gitu Oke, oke Biar tetap ini ya Tetap eksis ya Ya kalau algoritma kan kalau lu jarang nge-post kan dianggap kan lu bukan akun aktif nih Oh gitu, salah satu cara yang kita lakukan untuk nge-manage atlet gitu Apalagi khususnya di social media Sekarang udah jamannya social media kan Gitu, udah gak ada Istilahnya udah gak ada border antara pemain sama fans Kalau dulu kan, yang klasik-klasik gitu kan Ada pemain, ada medium, ada fans Nah sekarang tuh udah gak ada tuh medium tuh Langsung fans sama pemain tuh udah bisa langsung berinteraksi kayak gitu Iya, 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 bener, bener, bener Ya berarti sebenernya ini basically, ini ilmu branding kan sebenernya Iya, dan ada sentuhan-sentuhan yang udah termuh tahirnya lagi istilahnya tuh kayak gitu Udah zaman sekarang kayak gitu kan Oke, iya, iya Tapi kenapa atlet perlu ini bro, perlu status pro sport ya Waduh, hard selling Kalau kita ngomong konteks di Indonesia ya Iya, iya, iya Karena kan gue juga lihat di Indonesia ternyata gak banyak atlet yang under management Atau under player agency kayak gini kan Sebetulnya ini tuh balik-baliknya tuh awal-awalnya itu ceritanya kita freelance nih Gue waktu itu masih di Mola, Mola TV Temen-temen yang bantu lain juga masih punya kerjaan yang lain gitu Terus istilahnya punya sambilan untuk menggarap pemain ini kayak gitu Pemain apa yang bergarap? Iya masih Mark Lock ini Oh masih Mark Lock? Mark Lock ini ya, awal-awal Terus ternyata growth-nya tuh tinggi gitu Dengan kita mengimplementasi tadi pengkategorian yang Ronaldo Biasanya itu Ronaldo pake gitu Pengkategorian tadi tuh Kayak family, sporting Oh iya, Ronaldo biasanya nge-post tentang gitu ya Brand sendiri atau mungkin ada sponsorship itu Formula lah istilahnya tuh Kita implement di Mark Lock Jaga presensi Algoritmanya bagus Growth-nya tinggi Akhirnya kata si Mark Lock Kenapa gak kita bantuin atlet-atlet lain juga ya Kayak gitu Terus akhirnya Dibikin lah status pro sports di Indonesia Kayak gitu Akhirnya ya Bantuin atlet-atlet lain juga Oke Problem apa sih yang lu sering liat Untuk atlet-atlet di Indonesia nih Sampai akhirnya Kayaknya ini Ini case aja ya Yang sering kejadian kan Banyak atlet sering udah pensiun Malah jadi hidupnya melarat Ya Mesti jual medali Terakhir kan kurnia mega tuh Yang katanya udah berapa Eh 6 tahun ya Iya 6 tahun 2017 Sakit juga Sakit mah Kalau dari apa yang kita alami Biasanya Yang harusnya memang di Aware oleh pemain adalah Personal branding dulu nih mas Karena personal branding Udah jadi kekuatan Penting nih di Di sporting Kayak gitu gitu untuk players Kalau Gue catut dari bukunya Carl Darrell Jadi dia fokus di atlet branding gitu Atlet itu ketika Punya sporting Apa ya Karir itu harus Dibarengi juga sama personal branding gitu Karena ketika sporting karirnya turun Brandingnya juga Akan stay disitu gitu Let's say maksudnya David Beckham ya Sporting karirnya kan udah selesai gitu Tapi tetep gitu Value brandingnya tetep Dari atas Nah kenapa Pas lagi Karirnya lagi tinggi-tinggi Tentu tuh harus tetep Nge-branding diri gitu Kalau sekarang kan ada Posting lah Atau apa Media presence dan lain-lain Kayak gitu Gitu sih yang penting Yang Akhirnya istilahnya kita juga gak Asal Apa ya Menerapkan strategi ini Ini Tapi juga kita juga Baca gitu dari Preferensi orang-orang Di NFL tuh kayak gimana NBA tuh kayak gimana Kayak gitu sih Akhirnya Di implementasi disini Tapi itu di luar kan emang udah maju banget kan Mereka Baik pun atlet Maupun juga Ini ya manajemennya Juga aware kan Di Indonesia kan bukan hal yang umum nih Iya sih Itu juga pengalaman Agak susah ketika Kita mau propose Atlet-atlet lokal gitu Kebanyakan atlet-atlet yang kita tuh Memang masih Kebanyakan Entah naturalisasi Foreigner Ada juga atlet lokal Tapi gak Gak banyak gitu Cuman memang Untuk Untuk nge-grab Atau nge-propose Atlet untuk Ayo kita bantuin Gara personal branding lu Marketing lu Kita urusin Gitu-gitunya Itu masih agak Ketahan di Apa ya Mungkin Kedekatan Kayak gitu Sama Awareness dari atlet Tentang pentingnya Personal branding Karena Biasanya si atlet itu Ngomongin Soal Sosial media Blah-blah-blah gitu Collaboration itu Pasti Langsung yang keuang Jadi gak ada build upnya Dulu untuk ngeberesin Dulu fitnya lah Timelinenya Biar rapi Biar cocok Biar enak dilihat Kayak gitu tuh Masih belum Terus beberapa atlet juga Kita propose gitu Biasanya Nanti saya coba tanya Ibu saya dulu ya mas Kayak gitu Mas kayak gitu sih Jadi mungkin Nanya ini Ibunya dulu Tapi Michael Jordan Pasti pros naikin Tanya emaknya Iya sih Tapi akhirnya Atlet ini gak ada kabar ya Gak ada kabar ya Udah ya udah Mungkin kalau gak mau Yaudah gak apa-apa Kita bisa Atlet yang lain Atlet yang lain Kayak gitu yang mau gitu Memang awalnya dari Awarenessnya dari atletnya itu sendiri sih Nah itu yang belum ada di Indonesia Sampai sekarang? Bisa jadi Iya sampai sekarang Beberapa atlet masih belum Untuk Ya Mungkin ini juga bisa jadi masukan Untuk klub Atau untuk Federasi atau apa Untuk Ya at least Ngasih juga Pelatihan gitu ya Semacam untuk 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 dibekali juga gitu Atlet-atlet itu Personal branding Blah-blah-blah Atau gak public speaking Ya gitu-gitu Jadi gak Ketika diwawancara sama Pers Atau pas lagi press conference Sebelum pertandingan tuh Gak template gitu Ya saya akan Blah-blah-blah-blah Itu kan template selalu Nah mungkin Kalau ada pelatihan ini Mungkin bisa Jadi ini juga Karena pengalaman gue Gue juga pernah Berapa kali Gundang beberapa atlet ya Podcast ya Emang cukup struggle sih Mereka untuk At least Untuk menceritakan Karir mereka sendiri Jadi gue gak kasih Pertanyaan-pertanyaan yang Wah lu harus mikir gitu kan Enggak Enggak Tapi Just simple Eh ini dong Karir journey lu gimana Oh iya Tapi mas Aderai kemarin Gokil banget ya Gue nonton sampai Mungkin bedanya ya Kalau kemarin Beli Ade juga sempet Singgung kan Kalau dia itu dia kan Sekolah Kuliah kelar Iya 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 Itu juga salah satu Obstacle di atlet sih Tapi kalau di atlet lain Kebanyakan adalah Mereka dari umur Ya golden age Atlet ya Dari umur masih Belas Sepuluh tahun Malah mungkin Sepuluh tahun ke bawah Udah Latihan terus Gak pernah Pendidikan juga mungkin Ada tapi sekedar Akhirnya ya Ketika mereka Udah di usia Ini nih ya Usia memang udah Pik-pik ya Gak kesentuh Iya untuk Kita sendiri Memang masih Agak Kebagi gitu ya Antara fokus Pendidikan Sama fokus Sportingnya Kadang-kadang mereka tuh Harus memilih gitu Padahal ini tuh Dua-duanya harus Berjalan bersamaan Kayak gitu Nah banyak juga Atlet-atlet yang Ambil Istilahnya bukan Mengecilkan ya Ada juga yang Ambil Enggak Enggak lanjut SMA Ambil Paket apa ya Paket C Atau apa ya Itu gitu Yang setara SMA gitu Jadi mungkin Dengan beberapa Gebrakan Dari klub-klub sekarang Punya akademi Sekaligus Istilahnya Latihan sekaligus Pendidikan yang juga ada Mungkin itu bisa jadi Apa ya Jadi contoh juga Yang bagus Persija Contohnya Itu bagus juga sih Menurut gue Iya Kalau ditanya pers Jawabannya template Males Sebenernya Karena Karena kan gue kan Ngalamin juga Jadi Istilahnya media officer Ketika jadi pertandingan Sebelum pertandingan Atau gak setelah Setelah pertandingan Selalu template sih Ya saya siap Menghadapi pertandingan besok Semoga hasilnya terbaik Blah-blah-blah Kayak gitu Jadi Pasti akan selalu kayak gitu Beda gitu Kalau pemain orang luar Itu Pasti ada Maksudnya Kayak Jose Morino Ya Tapi We know Kalau dikit-tanya dia Kita bakal ada Perjawaban yang Kadang-kadang Blowing Iya Bisa jadi berapa berita Gitu kan Disinanya Padahal Mungkin pers itu Sangat berharap Jawaban banyak gitu Dari atlet-atlet kita Ketika ditanya pun gitu Sama gitu Gak berbeda jauh Banyak kan jadi Ketika pertandingan Ada yang jadi Public speaker-nya Ya pelatih gitu Akhirnya Kan setiap Setiap pertandingan Itu akan ada Press conference gitu Ada pelatih Sama atletnya Biasanya Captain atau mungkin Pemainnya akan main Di pertandingan besoknya Biasanya gitu Nah biasanya Yang ditanyain pertandingan Atau tidak ditanyain pers itu Lebih banyaknya ke ini Ke pelatihnya Akhirnya Akhirnya Atletnya sendiri Biasanya Sedikit juga bagiannya Ketika itu Ketika pers conference Padahal ditanyainya Lumayan Lumayan banyak Tapi ngomongnya dikit Biasanya tipikal Karena dia Aslinya pemalu Terdiam Mungkin Ya mungkin Sosio kultur Gitu-gitu Juga dengan makanan Gitu-gitu Kan Iya Lumayan lah Tapi ini kan Akhirnya gue ngeliat ya Industri olahraga Di Indonesia itu Sebenernya Secara umur Itu kan udah lama loh Bukan baru Setahun atau dua tahun Kan udah lama Tapi ya Gitu-gitu aja Iya Gue juga baru di Olahraga tuh Dari 2017 Maksudnya Ya tapi Gue mengalami Ada di tahap Ketika memang Penetrasi digital Atau gak Media sosial Udah lumayan tinggi juga Nah soal yang Itu-itu aja tuh Ya gue gak tau ya Maksudnya yang dulu tuh Karena belum ada di industri Cuman ketika Udah di Zaman sekarang Dan udah di digital Itu Menurut gue Udah lumayan Tinggi sih Untuk-untuk Untuk nge-grab Apa ya Untuk nge-grab Audience Potensial Apa ya Potensial marketnya Kayak gitu Cuman mungkin yang Gue liat di Indonesia masih belum itu Belum aware dengan Nge-grab Pasar yang Jadi potensial Dari generasi Z Masih belum nih Gue ngeliat kayak gitu Kenapa belum bisa? Ini juga jadi Jadi juga permasalahan Di global ya Ketika Let's say kita ngomongin bola gitu ya CEO Liverpool Juga waktu Berapa tahun lalu itu Dia tuh Takut Apa ya Nggak akan ada fans Dari generasi Z Kenapa nggak ada? Kenapa Karena mereka Karena mereka udah mulai Switch ke main game Gitu-gitu Udah males Untuk datang ke pertandingan Untuk nonton bola Secara utuh Kayak gitu-gitu Itu jadi Istilahnya jadi Game changer juga tuh Nah sekarang Gimana caranya aja gitu Dari Kau mungkin dari luar tuh Udah mulai Apa ya Mengaplikasikan Hal-hal yang termutahirnya gitu Cuman yang disini tuh Masih Gue ngeliat Komunikasinya tuh Kayak masih komunikasi Ke milenial gitu Padahal Z-nya tuh Masih banyak nih Potensial Potensial masa depan Supporter kalian Kayak gitu Ngomong tentang behavior Tadi lu sini ya Tapi lu berasa nggak sih Kita sekarang behavior Nonton bola itu tuh Tidak fokus loh Iya Bahkan kita juga ya Kita Nggak usah nonton di lapangan lah ya Kita nonton misalnya di TV lah Ambil pegang handphone kan Iya Second screen Iya second screen kan Entah kita sambil nge-tweet Atau kita sambil Nge-post di social media Kayak IG juga gitu kan Kita nggak fokus Beda sama dulu kan Kita Nonton pertandingan Fokus Fokus kan Ambil nyemil gitu Ya kalau nggak Biasanya kan ambil nyemil Akhirnya karena ada handphone ini Kita terbagi nih Dan gue sekarang ya Karena bola itu lama Kan nggak semua pertandingan itu kan Seru ya Ada part Ya bosen lah Kecuali memang timnya Memang gue suka gue nontonin Itulah yang cerita Tapi akhirnya gue ada Ada masa dimana gue udah males Kadang-kadang gue males Gue nonton besok pagi Udah ada highlight-highlightnya Di Youtube Ngapain gue perlu nontonin Udah gue bisa dat goles Nah kalau dari data Yang gue lihat itu Sempat Waktu Berkomunikasi sama Bundesliga tuh Mereka juga ngejelasin tuh Ada second screen gitu Jadi orang-orang itu Ketika nonton bola Akan pegang HP Akan ambil laptopan Akan sambil apa gitu Nah itu tuh jadi Salah satu behavior Yang berubah juga Untuk bola Even lagi di stadion gitu ya Mungkin Sambil Iya kan sambil Instastory lah Sambil apa gitu-gitu kan Gue pernah ada berapa kali Gue laptop nyala nih Iya Ini Handphone nyala Ambil nonton bola ya Laptop gue main football manager Oh lu main juga football manager Main pertandingan Udah musim berapa Agak inget gue Tapi kayak gitu Akhirnya gue terbagi Karena gue merasa Ah pertandingannya ngebosorin Tapi yaudah gue pengen Lihat aja Gue gak bisa nonton Lihat replaynya kan Tapi gue akhirnya Sambil main football manager Iya 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 Sering banget gue juga kayak gitu Sambil gimana caranya Implementasi yang di Beneran Football manager ya Ada ini kan Ada second screen Iya iya Terlepas apapun itu Second screennya ya Yang Ya gue gak tau sih Cuman bola kan Kalau gak 90-90 Iya Bola kan Iya iya Makanya sekarang itu Kalau ngeliat dari Sports-sports lainnya mas Di industri lain itu Udah dimulai di tweak Ke arah entertainment Kalau lu nonton F1 Ada tuh Istilahnya apa ya Netflix itu Itu ada dokumen Dokuserisnya Itu drive to survive Itu bagus banget Maksudnya gue terakhir kali Nonton F1 itu Pas jamannya Michael Smucker Terus Asli Yang masih ada di TV FTA gitu Maksudnya Terus sekarang Nonton Netflix Itu Dengan storytelling yang bagus Detail Dan lain-lain Ih langsung Akhirnya gue googling-googling Nonton lagi Akhirnya Maksudnya harusnya Di tweaknya tuh Biar lebih Apa ya Orang ketertarikannya Sama olahraga itu Mungkin bisa dibikin Kayak gitu Ada istilahnya Netflix style Atau gak Kalau di sosial media Mungkin kita mainnya TikTok style Kalau misalkan Dokuseris Netflix style Makanya mungkin Si Ryan Reynolds Sama temennya itu Yang dari Hollywood Nge Akuisisi Rackham Rackham itu Untuk bikin dokuseris Welcome to Rackham Itu lumayan tinggi juga Itu jadi Keren juga Mungkin bisa di tweak Cara-cara Old fashion Itu bisa dibikin Lebih Jadi At least ini ya Menaikan Awareness Awareness lagi Ini keren Itu kan That's happened juga Di The Last Dance Tahun 98 Pokoknya Semua hal itu Dibikin Netflix style Itu kayaknya Lebih ini gitu Terus kalau di bola Kan juga ada Seri-seri sini ya One or nothing Ya Kalau itu Apa ya Kamera CCTV Yang Kurang ada Storytellingnya Agak boring Intensitasnya Sama emosinya Kurang Jadi gue Bener-bener Kayak nonton Dokumenter aja Beda lah Kalau kemasan Yang tadi lu bilang Di Netflix Drive to survive Itu keren sih Paling keren Semuat tuh Drive to survive Sama Last Dance Harus nonton Gue nonton Sama Last Dance Itu keren sih Makanya mungkin Menurut gue tuh Harus Penyajian Apa ya Sports itu Gimana caranya Biar lebih orang Tertarik lagi Itu dengan cara-cara Yang lebih baru lagi Sekarang tuh Orang-orang udah mulai Meninggalkan Sports Mungkin gara-gara Itu juga Tapi Indonesia percaya lah Kalau sama Olahraga masih tinggi 70% orang Kata Nielsen tuh Masih suka badminton Masih suka bola Kayak gitu Berarti kalau Indonesia nih So far masih aman Menurut lu nih ya Masih aman ya Untuk jumlah Untuk gaung tuh Indonesia paling gede Gaung ya mas Tapi untuk daya beli Masih mungkin Gak tau berapa persen Kita negara gila bola Gila bola Bukan negara bola Kita negara gila bola Gila doang Tapi ya Tapi iya sih Kalau Misalnya kayak jersey ya Penjualan jersey original Di Indonesia Ya kayak gitu Iya masih belum Bahkan Untuk ngebilang Negara bola itu Biasanya kan Ya pemainnya Banyak juga nih Waktu gue Di PSSI 2017 Jumlah pemain bola Itu dikit banget 60 ribuan tuh 60 ribu 60 ribu 60 ribu itu dikit Dikit-dikit Karena di Spanyol itu Dengan Hanya berapa Belas juta penduduk Itu Berapa juta gitu Pemain bolanya Oh Jauh banget ya Makanya Mungkin itu juga ya Akhirnya Kenapa kita naturalisasi Tapi naturalisasi Ini pendapat gue ya Naturalisasi Akhirnya ujung-ujung Nyimpor orang asing Kesini Buat mereka jadi Influencer Itu di Alabi juga Iya kan Prestasi juga Gak ada perubahan Iya Lumayan sih Maksudnya Di kita memang Belum Negara bolanya Masih Negara pecinta bola Ya kayak gitu Gaungnya ada Tapi Daya belinya Masih Belum Iya Waktu itu aja Zaman-zaman Ini ya Dulu kan Sempet Masa tuh Dimana kita nonton Semua Liga Eropa Dan Liga Champion itu gratis Gratis semua Iya Tapi pas mulai ada shifting Kita harus mulai bayar Woh gila Yang protes banyak banget Tapi masalahnya Liga Inggris tuh Ngotak Pengharga Maal Maal banget Apalagi waktu Ngalamin waktu Waktu di Mola tuh Memang paling gede sih Premier League tuh Di Indonesia Waktu itu aja Euro kita pegang Ya lumayan berapa Hak sharenya tuh Lumayan tinggi Padahal Euro istilahnya tuh Gak istilahnya Gak whole season Itu kan turnamen Itu kan turnamen kan Cuman satu bulan doang Kurang malah Tapi mungkin Menariknya Liga Inggris ya Tadi kan lu juga sempat bilang kan Ada Di Combine lagi kan Dengan sesuatu yang Gak hanya pertandingan Liga Inggris tuh ada Fantasi Premier League Ya Itu lumayan juga gue Itu mungkin yang menurut gue ya Kalau misalnya Yang emang Suka banget Liga Inggris Atau suka bola Akhirnya kenapa Mereka bisa Intuh banget Sama Liga Inggris Walaupun mungkin bukan tim Yang mereka dukung Karena mereka ada pasang pemain disitu Iya Dan maksimal tiga pemain kan Dari klub Satu klub Iya Dan mereka Nih gue ya Lu main juga mas Gue main Dan akhirnya gue jadi merhatiin Gue ada pemain Brighton disini nih Ini nyata goal gak ya Oh ini keepernya dari Brandford nih Oh ini clean seat gak ya Gue jadi yang merhatiin tau gak Iya Sama-sama gue juga Akhirnya juga mungkin Akhirnya subscribe juga ya Atau bisa juga gak sih mas Disebut community Itu kayak gitu-gitu Iya kan Jadi gamification itu membantu Supaya akhirnya Kita ikut jadi Involve sama Game nya Walaupun kita gak main game Kita cuma nonton doang Tapi kan kita jadi punya rasa Wah anjir dia Nganyata goal nih Palu gue Gue udah kasih dia jadi kapten Udah jadi Udah masuk line up Ya gitu-gitu Iya Aduh cedera Cedera Iya kan Itu mungkin yang akhirnya Bikin Liga Inggris Masih bisa jadi Ini ya Karena Liga-Liga Mencoba Mencoba ya Tapi gak tau Budes Liga ada Champions League ada juga Gak gitu jalan Gak jalan juga Makanya Tapi menurut gue Itu jadi salah satu juga Untuk nge-grab Apeh community juga Disitu tuh Karena waktu itu Juga mencoba Pake strategi Untuk nge-grab Orang-orang yang main Football Apa istilahnya Fantasy gitu ya Itu juga lumayan Banyak gitu Orang-orang yang Istilahnya ada di grup Gitu-gitu tuh Ketika kan Bikin satu grup Untuk khusus Liga ini doang Liga ini doang Liga yang dibikin Liga community lah Itu lumayan Gede juga Padahal hadiahnya mungkin Ya HP gitu Padahal itu satu Satu delapan bulan lah Istilahnya Iya Iya Tapi itu di luar Kalau di Indonesia Gimik-gimiknya begitu Bisa jalan Masih belum sih mas Kalau menurut gue ya Karena pengalaman Berapa tahun ini Obstacle-nya selalu sama ya Apa tuh? Uncertainty Jadwal Jadwal Karena mungkin brand juga Akan ngeliat Eh kenapa sih Liga Indonesia itu Jadwalnya tuh Suka gak jelas Nah ini tuh agak bahaya Biasanya Biasanya Ya selalu ada Aja gitu Kejadian apapun gitu Kayak kemarin Maksudnya kan juruhan kejadian Itu Menurut gue pantas sih Untuk di Stop dulu Itu kan kejadian Luar biasa Itu bencana Ya Cuman sepengalaman gue Waktu Itu tuh Ada banyak kasus Ketika Let's say Perizinannya Gak turun Kayak gitu Itu masih Belum bersinergi gitu Karena sepok bala tuh Stakeholdernya banyak ya Pemerintah Kepolisian Dan lain-lain Kayak gitu Nah itu tuh Perlu juga Di perizinan Karena Ini kan Mes Apa ya Butuh banyak Orang Banyak gitu Istilahnya tuh Nah itu biasanya Harus izin Harus Izin kepolisian Izin keramaian Kayak gitu-gitu Biasanya tuh Ada beberapa Pertandingan Yang Ditirtirkan Apa ya Resikonya Biasanya juga Atau enggak mungkin Ada Pemilu Ada apa Itu biasanya juga Kepotong-potong Biasanya juga Itu agak Agak Unpredictable Juga tuh Nah makanya Salah satu Obstaklenya itu Uncertainty Jadwal Di Indonesia Itu masih Belum pasti Kadang mungkin kan Kalau dari sisi brand Pengen Tap in di Sports tuh Pengen tau gitu Kapan sampai kapan Timeline-nya Sementara mungkin Yang bisa dikasih Ya let's say Draft Atau ini masih bisa Dikubah Kayak gitu-gitu Tapi itu kan konteksnya bola ya Kalau di luar bola Ada enggak Cabang luar aga Yang sebenarnya tuh Secara manajemen Secara eksekusinya tuh Udah rapi Kalau dengar dari Luar bola sih Kayaknya Selalu rapi-rapi aja ya Enggak Mungkin Masanya tuh Enggak Terlalu banyak Mungkin stadion Untuk Bad Binton Atau Ngebasket Mungkin enggak Sebesar bola Tapi Ya profesionalismenya Juga sih Mungkin Ini mungkin Yang lagi dirapiin Sama Pak Ketum Yang baru Kayak gitu Makanya sekarang Udah ada jadwal draft Yang baru Gimana caranya Enggak Bentrok sama FIFA Matchday Jadi ketika Lagi ada Uji coba Timnas Indonesia Itu enggak bentrok Klub enggak main juga Gitu Wih kan sering kan Timnas main Klub main Ya Kadang bagi-bagi Pemain gitu Istilahnya tuh Pemain Dari klub ini Ada kepanggil Empat gitu Terus Istilahnya Dalam tarik kutip Kayak di Gembosi Atau apa Karena kan ini kan Kekuatan yang utama ya Terus pas lagi main Kurang gitu Kalah atau apa Kayak gitu Kan bahaya juga Makanya sekarang lagi di Ada tuh Baru dirilis Ada draft Jadwal Yang enggak bentrok Sama FIFA Matchday Atau enggak Uji coba Internasional Sekarang tuh Lagi Habis dirilis Kemarin Ada di Sosmetra Gerame Oke Itu sih Yang paling pasti tuh Uncertainty Uncertainty ya Sejak pola aja Enggak jelas Gimana kita tahu Ini jalannya gimana Itu Yang salah satunya Sekarang juga lagi Rame Apa ya Di olahraga tuh Beberapa klub juga Udah mulai Buka sama Kripto-kriptoan Kripto-kriptoan Udah mulai Kayak gitu juga Ada Persib dengan Sosios Persija Sosios juga Gitu-gitu Jadi Klub-klub udah mulai Open juga tuh Untuk istilahnya Untuk hal-hal yang Termutakhir Di dunia Jadi udah Mulai Kebuka Menarik ya Tapi Balik lagi ke Spot marketing Tadi kan lu bilang kan Spot marketing itu Adalah bagaimana Cara mau Marketingkan Sport Salah satunya Ada Lalu Ada brand Apparel Lokal Ada lumayan banyak lah Brand apparel lokal Sekarang kan Tapi kenapa Susah banget Bersaing Gak usah bersaing At least stand out Sedikit lah Dari brand luar Kenapa sih sebenarnya Kalau gue ngeliat sih Selalu Dari ini ya Pemilihan Apa ya Keunikannya gitu loh Apa yang bisa Apa yang bisa Dikasih Keunikannya Kalau Brand-brand luar kan Jelas ya Udah Istilahnya tuh Udah Memang udah gede Dan Istilahnya ada banyak Atlet juga tuh Yang udah Type in gitu Nah Kalau liat Apparel-apparel Indonesia Itu masih Agak susah Dengan Apa ya Dengan Pemilihan storytellingnya Kalau menurut gue ya Ngeliat itu Masih belum stand out gitu Untuk pemasarannya gitu-gitu Banyak juga Istilahnya Quality-nya Masih belum Nyampe gitu Karena beberapa Pasti ya kan Perbicaraannya Perbicaraan antar Orang yang pakai Alat Atau Brand itu Atau Apparel itu tuh Masih banyak cerita yang Kurang bagus ya gitu Berarti secara kualitas pun Juga masih belum Kalau menurut gue sih Masih Belum ya Masih Belum Karena beberapa Kejadian tuh Ada yang Atlet kita Misalkan kita Seeding tuh Masih ada yang Lecet kayak gitu-gitu Sepatu gitu Sepatu ya Jadi sepatu ini Brand aparel lokal Dipakai sama Ini atlet berarti Kita seeding coba dulu Oh ini baru coba dulu Belum jadi Belum Oh lecet Lecet Kayak gitu Masih ada Kalau menurut gue sih Yang penting tuh Kualitinya dulu Kalau udah Kualitinya udah bagus ya Baru mungkin Untuk antar atlet pun Ketika Misalkan di seeding Atau gak di apa Pasti seneng ya Kayak gitu Dan yang kedua tuh Storytellingnya sih Menurut gue Masih belum Ada gitu Di social media tuh Masih Lebih sering Hard selling sih Kalau gue ngeliat Kalau di social media gitu Gue kan ngingetin beberapa gitu ya Masih belum ada yang Bener-bener Bagus gitu Untuk di storytelling Narasinya yang kurang Narasinya Kalau menurut gue sih Masih kurang Makanya gitu Yang Ini mungkin bisa jadi Satutan juga tuh Untuk brand-brand lokal Gimana Kalau menurut lo Gimana Kalau kita sebenarnya Kalau ngeliat contoh di luar Kan udah banyak ya Gak salah juga sebenarnya Kita mencoba formula mereka Ya narasi paling terkenal Air Jordan 1 Ben shoes Ya kan Karena Jordan Gak boleh pake Di NB waktu itu Peraturannya Sepatu itu harus Berapa Di atas 50% Warna putih Harus ada warna putih kan Dia dibikin Waktu-waktu itu Yang band itu Warnanya Item merah Ya kan Putihnya dikit banget Cuma di solnya doang Itu dibilang Ben shoes kan Dan akhirnya kan Jordan harus Tiap kali tanding Itu dia harus kena 5.000 dollar Ya harus Eh Nike harus bayar 5.000 dollar Tiap kali Jordan pake sepatu itu Tapi kan sama Nike itu Di embrace kan Jadi sebuah narasi kan Dan orang nyari bro Ya terlepas juga Jordan emang pemain yang bagus ya Kalau bisa sih Ya yang tadi Sempat Ngobrol di belakang itu Pop culture tuh harus di ini ya Harus di embrace gitu Ya kan gue tadi kan cerita sama lu kan Gue tuh pernah waktu itu ada orang Ada satu brand lokal Manggil gua interview Untuk di marketing Gue ngobrol lah sama marketing director Tapi yang lucu adalah Gue di interview Tapi dia bawa agency Dia bawa digital agency dia dong Gue bingung Ini kan mau interview Gue pernah nanya akhirnya Ini mau interview kan Ini kenapa ada agency di sini Ya katanya itu buat bantu-bantu Tapi dia sudah siap bantu-bantu Dengan siapin kertas Dan mau coret-coret Entah mau coret-coret apa Tapi ya feeling gue udah Mau coret ide Ya itu kan sering dilakukan lah ya Tapi gini Gue bilang sama ini brand ya The problem with your brand adalah Valuenya itu tuh Nggak kuat Terlalu tergantung terhadap satu team Gimana kalau setim ini udah nggak pakai brand lo What you gotta do Udah nggak pakai produk lo Berarti kan hilang semua tuh Apalagi pas awal Brandingannya itu ya Satu team itu Iya Itu kan berarti lo sangat tergantung banget sama variable ini kan Dan menurut gue ketika lo punya produk Lo punya brand Punya bisnis Tapi banyak variable Apalagi salah satu variable utamanya Itu nggak bisa lo kontrol Terus penuh Wah Itu sih bunuh diri namanya kan Dan akhirnya gue jawab banyak asal-asalan sebenernya Tapi lucu aja ada satu tagline yang gue ngomong asal-asalan Akhirnya dipakai juga sama mereka Gue juga bingung Padahal gue cuma ngomong asal Tapi gitu akhirnya memperlihatkan Kalau mereka ini kan banyak yang no clue kan Mesti ngapain bro Dan yang tadi gue bilang Kenapa nggak coba Lo nempel sama pop culture Iya menarasikan juga Iya karena Kalau gue konteksnya itu adalah Air Jordan itu kan Michael Jordan udah lama pensiun kan Jordan tuh pensiun Iya tadi Buang ketika dia main di Wizard lah ya Iya Di Chicago Plus lah Di Wizard mah di seng-seng doang nih Terus 98 Iya kan Tapi sekarang sampai 2023 pun Nama dia Brand dia masih relevan Air Jordan kan Karena dia Nike itu nempel sama pop culture Dan brand-brand yang di luar sport Kayak Dior Air Jordan Dior Sekarang harga pasaran Harga marketnya 130an juta Dan sepatunya nggak dipakai untuk basket doang Memang kan sekarang itu Iya buat gaya kan Hype beast kan Iya iya Tapi makanya gue bilang Kalau lo memang tergantung sama sport doang Iya Apalagi BA-BA yang lo pake itu Kebanyakan orang nggak tau itu siapa Atlet-atletnya Kenapa nggak coba Ke orang yang memang secara persona Kuat gitu Iya kan Tapi gue nggak tau mereka paham atau nggak Susah juga Makanya mungkin tadi juga ada Yang kita balik lagi soal personal brandingnya Untuk atlet Kenapa penting Ya itu Michael Jordan kan udah selesai tuh Tapi tetep kan brandingnya bagus Kayak gitu Sampai sekarang Iya Backup pula gitu David Backup dan lain-lain Kayak gitu Oh itu Masih dipakai di mana-mana Backup Iya Karena Gue juga ngeliat ya gini ya Kalau Di olahraga ya Lu boleh punya Produk bagus Lu boleh punya Atlet yang jadi BA Lu banyak Tapi kan tetep aja Performa dia Yes Sporting achievementnya Sport achievementnya itu juga harus penting kan Yes Kalau dia nggak pernah menang apa-apa Ya sama aja po' Dan Itu kan jadi wajah Dari perusahaan Ketika ada apa-apa Katanya di notice Di global Terkena Cukup menarik juga sih Adidas waktu itu Akhirnya putus kontrak sama itu Siapa itu yang Gue lupa Yang GC itu Siapa sih Adidas waktu itu Kenyewas Iya kan Gara-gara Kenyewasnya juga Akhirnya kan Akhirnya Adidas ini kan Gue lupa Antara nggak lanjutin Atau di Di cut deh Ke kontrak Iya Di cut kayaknya Dan itu Jadi pelajaran juga sih Akhirnya Kita banyak belajar juga Akhirnya kemarin Untuk ngetalenskout itu Nggak cuma memang Sporting achievementnya aja Tapi juga Di luar hal-halnya itu Attitude dan lain-lain Sampai di Detailin gitu Bad sentiment kah Di social media Gitu-gitu Juga Adidas tuh Image brandnya elegan sih Soalnya Iya-iya Kalau Nike ribu Makanya lo Nike ya gitu Bia-bianya yang Kadang-kadang ngehe Tapi dipakai juga Karena menciptakan keramaian Iya-iya Narasinya Narasinya bisa dipakai Kayak begitu kan Gitu Ronaldo lah Begitu Ya Ronaldo Ada aja kontrak Kontroversi gak Kalau Messi kan hampir Nggak ada kontroversi Di Adidas Adum-adum aja Adidas Beckham juga elegan Jidan Kaka Kaka juga kan Model-modelnya kayak gitu Oh iya Ozi ludahan Oh iya Ozi ludahan Gara-gara itu juga Karena Ini kan Dia masuk Terlalu banyak Ngomong politik kan Turki gitu-gitu Gokil sih Memang Tapi di Indonesia Balik lagi belum ada kan Karena Gue pikir Memang Belum Nyampe ke sana sih Mungkin Ya mungkin Belum sampai sana sih Kalau menurut gue sih Masih Iya karena mungkin Secara umur kali ya Masih belum Iya Secara umur Memang masih Lebih pendek Tapi kan Itu fundasi lu bro Fundasinya mereka Iya Apalagi Ya itu Industri Olahraga Masih belum Disini gitu ya Masih belum Terlalu Masih belum konsisten lah Istilahnya Belum Sabil Kayak gitu Menurut gue Tapi ada satu brand Baru tuh Yang sponsor Yang aparelnya Newcastle Baru tuh Kestor Iya Itu juga Umurnya masih baru Bukan Indonesia ya Tapi itu umurnya masih baru Kalau gak salah mereka tuh Model Model bisnisnya tuh Lebih murah gitu ya Iya dan Mereka tuh Waktu itu masih Gaya-gaya startup tuh Ada investment Lebih menguntungkan Untuk klub juga sih Katanya Gitu Karena Biasanya kan Yang bikin Beberapa persen Ke klub tuh Misalkan Adidas atau gak naiki Itu cuman berapa persen Ke klubnya Nah ini tuh Bisa sampai lebih Gitu loh Karena si chain supplynya tuh Katanya Diputus gitu loh Sama si Kestor Makanya kan ada Newcastle Ada Apa Aston Villa Aston Villa deh Iya Gitu-gitu Kestor Mereka Jadi tuh apa Sistemnya beli putus Atau gimana Enggak juga Tetap Tapi Tapi si chainnya tuh Apa ya Dipendekin gitu Gue baca Dimana gitu Lupa Beda lah Sama yang Biasanya Kayak itu Adidas Atau Nike Puma Dan lain-lain Kayak gitu Jadi lebih menguntungkan Untuk klub Kayak gitu Biasanya Gitu Kalau Kalau di Indonesia Masih Beli sih Masih beli Kalau misalkan ada klub Gitu Ada klub Biasanya mau pakai Istilahnya Harga khusus Dibeli gitu Untuk Misalkan ke Apparel A gitu Beli Beli gitu Nanti dapat keuntungannya Dari Ya dari Persentage juga Beli putus Akhirnya Jadi carry seller dong Makanya Gue sangat suka Dengan Apa ya Dengan klub-klub Yang akhirnya Bikin Cerisi sendiri Ada mungkin Ada Waktu itu Bali United Tanpa apparel Bikin sendiri Bener-bener Menggerakkan Lagi Gitu sendiri Akhirnya Iya 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 Kalau Kayak acaranya Beli putus Gitu kan Kalau gak lakukan Baju gue Banyak banget Sedangkan Sebenarnya Kebutuhan gue Emang buat ke atlet Dulu aja Untuk Untuk tim Iya kan Untuk timnya kan Jadi kayak Klub Tarkam dong Gue pesen sama Konfeksi siapa Gitu kan Bikinin gue Berapa style Gitu Gitu Ya Susah Tapi lu Bisa kerja di PSS Iya itu Gimana ceritanya sih Dulu di Dulu dari Jogja gue Dari Jogja Dari hipwi.com Media buat anak-anak muda Komunitas Masih ada Masih ada Masih ada deh Kayaknya Terus gue Dibawa Temen gue Van Bull Kesini Untuk Garap Digital PR Konsultannya dia Connor Waktu itu Eh gak lama Itu ada bukaan PSSI Waktu itu ada bukaan Open Recruitment Waktu itu Kita nyoba-nyoba Dulu Ada Tes Psikotestnya Gitu-gitu Ada wawancara Terus Terus Keterima disitu Cabut Gue dari sini Oh lu ninggalin Van Bull Ninggalin Van Bull Makanya kemarin Pas lagi Minit Gue minta maaf Bang Van Bull Sorry ya Tapi akhirnya Jadi dari PSSI ini Di olahraga Terus gitu Di Mola TV pun Ngurusinnya Sports kan Imo TV Terus pindah ke Sini Lu di PSSI Ngapain? Itu garap Digital promotionnya Bantuin Ngurusin Social media Website Waktu itu ada Mobile apps Awal-awal Mobile apps? Ya Waktu itu Wagi rame-ramenya kan Mobile apps gitu Kita bikin Kita Garuda apps Kayak gitu Terus Sekarang Gak tau kemana Gak ada yang bener Di Mola Mola juga ngurusin Liga Inggris ya Berarti Liga Inggris Bundesliga Eredivisi Libertadores Liga Libertadores juga Pagi-pagi harus Begadang gitu Disitu tuh Oke Berarti lu memang Pengalaman lu itu Akhirnya membuat lu Ini ya Di spot marketing Khususnya di communication Ini nih Jadi kuat ya Memang Awalnya tuh Menurut gua Yang jadi Ditempa banyak Itu di PSSI sih Wah Krisis tuh setiap hari Pasti ada mungkin ya Krisis setiap hari? Bukan setiap hari Maksudnya tuh Ada kasus apa Rame gitu Di kolom komentar Oh Ada kasus apa Jadi krisisnya tuh Di sosial media Selalu ada gitu Bahkan ketika Timnas kalah juga kan Maksudnya ya Di kolom komentar SSI gitu Yang rame-rame Ya gitu Ketika ada Sporter meninggal Dan lain-lain Itu Kayak gua tuh Kayak disitu Belajar banget gitu Dan untungnya Waktu jaman itu Atas Sekjen itu Cukup terbuka gitu Untuk 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 mendiskusikan itu Jadi gak Gak satu arah Harus gini-gini Tapi juga diskusi gitu Cari-cari gitu Prolusi gitu Nah disitu belajar Di Apa Komunikasi PR-nya bahkan Bahkan disitu kan PR-nya belajar juga disitu Tentang sentimen Bad sentiment Tiap hari Ngecekin Meltwater tuh Analitik untuk media Gitu-gitu Gak ada lah Kayak gitu Karena Emang Gak Apa ya Gaungnya itu loh Mas tetep kan Comment tuh Tetep kan Di comment Iya sih Di tweet Dan lain-lain Kayak gitu Berarti kan Lu juga megangin Akunnya dong Iya Pegang akun juga Waktu itu Timnya Lu mau ngomong Lu ngebaca juga kan Baca Mental health Bahaya sih Parah sih Kalau ada kejadian Yang mengenakan Itu kan Bahasanya tuh Seneng Termasuk gue sih Ikut menghujat Soalnya biasanya Iya Wah Biasanya tuh Ampe ada Satu momen tuh Udah kebal aja Udah gitu Oh udah kebal Udah biasa Gini-gini Cuman ketika Kasusnya Wah Bahaya banget Baru gitu Dikomunikasikan Oh gitu Bahkan ada Istilahnya ada Satu Misalnya ada Sentimen negatif Yang emang Karena udah biasa Gitu Yaudah Biarin aja Gitu Ketika bener-bener Sentimen Negatifnya Udah berapa persen Di atas Laksanya 5 persen 10 persen Gitu baru Biasanya ada Kasus-kasus Waktu itu Udah mulai Belajar juga Disitu tuh Untuk Gak cuman Ya istilahnya Nyebokin lah Disitu juga kan Kasus-kasusnya Menarik-menarik Ini jarang-jarang Gue denger orang kerja di PSSI Soalnya Pernah Pernah kerja di PSSI Yes Ngerusin Media Sosial Jamnya jam kantor Biasa Jamnya jam kantor Tapi Standby Sabtu Minggu Apalagi kan Matches selalu Ada Sabtu Minggu Bahkan Ada pengalaman tuh Hari pertama tuh Idul Adha tuh Ya harus Match Ya kerja-kerja Gitu Iya si Soalnya Ini ya Industrinya tuh Bukan industri Kayak orang kerja kantor Harus Sabtu Minggu lah Istilah Kalau mau penonton Rahme Bener Bener Yes Wow Gila ya Ini mau baru nih Sport Marketing Nggak umum Tapi Gue rasa sih Indonesia perlu sih Kalau emang pengen berubah Iya Kayaknya Udah mulai ke arah Positif lah mas Maksudnya Dengan Dengan kita banyak Jadi host Dari event-event besar GP Formula E Superbike Sayangnya Piala Dunia Nggak jadi aja Itu maksudnya Jadi pelajaran juga Untuk kita ya Tadinya mungkin Brand tuh Siap-siap Tap in Ambience Marketing Di bola-bolaan Gitu Misalkan Piala Dunia Eh nggak jadi Tapi ngundang Argentina Lumayan tuh PR-nya Seneng dong Rame nonton Iya maksudnya Untuk dari sisi marketing Kan datanginnya Nggak murah Iya memang Nggak murah Iya betul Makanya sekarang Teman-teman gue Yang lagi di PSSI sekarang Marketing Wah lagi gerila-gerila Cari-cari brand Tapi ini untuk Pertandingan Timnas Ini terhitung Mahal loh Mahal Tiketnya loh Iya Gue berapa kali nonton Berapa kali nonton Timnas Nggak pernah sampai Segitu loh Kategori 2 aja Nggak pernah sampai 1 juta loh Iya Bahkan Bahkan ya mas Gue mau spill sedikit Ketika Ya masih ada beberapa teman Gisana gitu Ketika Argentina belum juara ya Sempat ditawarin juga nih Indonesia tuh Waktu itu Angkanya 2,5 USD M Juta Juta Oh juta Waktu itu sebelum juara nih Tapi angkanya Dengan 200 ribu tuh Ke Match agent Karena match agent Viva biasanya ada tuh Sekitar Sekarang udah juara Apalagi kan berapa Oh jauh lima loh dong Iya kan Sekitar waktu itu mungkin 2,5 Mungkin ada 50 Eh mungkin Berapa gitu Iya Dengan Itu di luar Akomodasi Transportasi dan lain-lain Kayak gitu Itu dulu sebelum juara Nah sekarang lagi mungkin Berkali lipat ya Kalau menurut gue Makanya Lumayan nih Harus kerja keras Teman-teman Marketing Di sana Gak munang sih Messi main ya Tapi udah Confirm sih Di sosial medianya Mau dibawa Messi Dia Maria Martinez Skippernya yang Lucu Dia Martinez Iya sih gitu Jadi Maria Siapa lagi ya Siapa tuh McAllister ya Yang Brackton Ah Brackton Brackton Pemain Wens Brackton Wih Sama gue juga Keren banget main ya Kayak mencatur Yoi Mainnya rapi loh Untuk tim yang Isi pemainnya Iya Mainnya rapi loh McAllister dateng Terus Juga MU juga dateng Garnaco Enzo main gak? Enzo main Enzo main juga ya Full time Full team maksudnya Full team ya Menonton gak kira-kira Aduh Tiketnya gue belum beli sih Mungkin tiket.com boleh Boleh Kita kesedihan berapa tiket Gitu kan Ini di tiket.com Eh tapi belum dibuka ya Eh udah dibuka belum sih Tanggal 5 Untuk pengguna BRI Oh Tanggal 6 Sama 7 Yang Di luar Bebas Gak tau sih Tapi Akan sekewas Codeplay apa enggak Maksudnya Antusiasmenya gitu Menurut lo gimana? Kalau dari cerita lo tadi Kan gue bilang Kita negara gila bola Tapi daya belinya kurang Nah kita lihat deh Membuktikan gak? Itu membuktikan gak? Dari itu Dari hipotesa lo itu Ya bahkan Karena harganya mahal Buat gue aja tuh Untuk nonton bola timnas Itu harganya mahal Ini friendly match loh Iya Sangat Biasanya bener tuh Ngefilter banget Untuk Ngefilter Istilahnya fans-fans yang Yang kerasa gerusul Yang kerasa gerusul Itu biasanya Emang ngefilternya Dari harga sih Biasanya Ya ntar kita Kalau kena Ada yang nyalain flare Kena denda kan pasti Oh iya Versesinya gitu Iya Tadi kan flare gak boleh masuk Sekarang kan udah gak bisa kan Tapi kan Suka diakalin aja Masukin ciki lah Masukin nasi bungkus Iya juga sih Suka udik-udik gitu Itu Harga paling mahal berapa sih? Berapa? 4 juta 4 juta sekian Paling murah 800 VIP 4 juta Itu Masukin jangan nonton Timnas Tapi lu nonton Interwalk itu Di San Siro juga Harga segituan kan Iya kan Tapi kan itu Emang Ini kan Match bukan friendly kan Iya Makanya ini nonton Bola lucu-lucuan aja Sebenernya kan Friendly match Pelajaran tapi Tapi ini Akan dihitung Viva Point Viva Point Makanya jangan Pasti Indonesia juga pasti Serius lah Iya lah Nanti yang Berarti ini ya Sinteong yang Sinteong Banyak pemain naturalisasinya juga Yang main di Eropa juga beberapa Ada banyak Gue sih ya Pengalaman gue Kalau nonton Timnas ya Ini mungkin juga buat Mersfam yang Gue pernah nonton Timnas di GBK ya Itu sebenernya yang paling Momen paling goosebump itu adalah Ketika sebelum mulai game Iya Pas lagu Indonesia Indonesia Raya Anjir Gila Gusbam itu Apalagi kalau Stadion penuh banget Lu bayangin 80 ribu orang Nyanyi Indonesia Raya Bareng-bareng Anjir tuh Gila di Kuping Tapi setelah match Biasanya Ngantuk Tergantung Pengalaman nonton Pertandingan langsung Itu kan Lu gak ada komentator Iya Gak ada komentator Gak ada replay Gak ada replay Jadi Udah gitu Tergantung posisi duduk Lu juga kan Gue pernah nonton Di Sentul Circuit Sentul Pertandingan Drug Race gitu deh Ini Kalau dulu tuh Ada pembalap F1 Pernah juara Namanya Diamond Hill Dia udah pensiun Dia sekarang jadi Boku itu Dia jadi pembalap Drug Race gitu Gue nonton Di Sentul kan Kalau liat di TV Enak kan Kameran ngikutin tuh Mobilnya kemana Motornya kemana Gue kan nonton Ini ya Di bagian yang Ini kan Start finish kan Gue nonton Bung Anjir tuh apaan Gitu doang Lewat-lewat doang Nontonnya gitu doang Tapi gak ada LED Itu apa ya Untuk Ngeliatin Surkut Sentul Pak Fasilitasnya Tau sendiri Kayak gimana kan Siapa tau kan Yang duduk disitu kan VIP mungkin Kagak ada Itu memang udah gak lama sih Belok itu memang udah Agak-agak urus Gak tau kalau sekarang ya Nonton gitu doang Beng 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 Lewat gitu doang Gue bilang Gila Gue mending nonton di TV sih Karena gak kelihatan Saking cepet nih Kalau bola Masih kelihatan Semuanya Kayak View-nya Kayak main FM lah ya Tapi kalau gue Pertandingan tuh Yang experience-nya enak Nonton Basket 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 Entertainment-nya yang bagus ya Karena juga Lu secara ini ya Tergantung juga posisi Tapi kalau At least Posisi tempat penonton Ke lapangan tuh Lebih deket Jadi experience-nya tuh Masih lebih Temen gue ya Pernah nonton NBA langsung ya Dia kan demen LA Lakers Kan NBA kan suka ada suara Diverse Kan ada musik-musik Nangis Saking dia emang Gak pernah nonton Dan udah nonton Nangis nonton LA Lakers Karena experience-nya Gokil sih Tapi memang itu Bedanya kalau nonton di stadion Sama nonton di TV Bedanya gitu Iya Perinding Goat Ria Tim yang lu suka Dan ada pemain yang lu suka banget Itu Panas-panasan Kalau di Liga Mungkin masih ada yang jualan Resort Gitu-gitu Iya lagi Iya lagi Pas zaman dulu tuh Iya Kayaknya di Surabaya tuh masih ada tuh Yang gitu-gitu Iya Local wise Gue mau nanya dong mas Siap Jadi kan gini nih Misalnya ada match Club Inter katakan Kita langsung ke Indonesia Siapa sih lawannya Timnas nih Kenapa sih Itu gak terjadi Lawannya tuh lawan Lawan club Misalnya Ada FC Lutrek Misalnya lawan Persibandung Apakah karena mahal Atau gimana Enggak biasanya Kalau Kenapa gak club Biasanya Pilihannya ini mas Calon penontonnya Biasanya kalau Timnas tuh kan lebih general ya Kalau club itu Biasanya lebih Apa ya Lebih Narrow gitu ya Jadi Biasanya Yang dateng Itu Dimanapun ya Kayaknya di Malaysia Di Singapura juga Atau di Thailand Itu biasanya Biasanya datengnya Ya Sebelas terbaik Thailand lah Atau Malaysia Atau Singapura Itu biasanya Emang Apa ya Dari audiens Potensial audiens Yang Yang dilihatnya Dan biasanya Timnas itu Broadcasting value-nya Lebih gede Tapi setelah Tapi setelah gue Enggak pakai Nama Timnas Iya Biasanya Indonesia Indonesia 11 Karena gak boleh Katanya Kalau Dan gak dihitung Klub lawan Timnas itu Gak boleh Dan gak dihitung FIFA Points juga Itu Makanya Indonesia Selection Mungkin Disitu kan ada Pemain dari Persibah Dari Persija Jadi semua Nonton Tuh Enggak Cuman Satu Kelompok Biasanya Gak gitu Karena mungkin Ini di Asia Tenggara Mungkin kalau Di Eropa Klub mau ketemu Klub aja Iya Biasanya Kayak gitu Mungkin level Competitiveness Mungkin ya Kalau Kalau di luar Klub ketemu Klub Karena memang Klubnya bagus Klub yang lawan Si internya Itu bagus Kalau disini Mungkin Gak tau Levelnya masih FC Cup aja Masih Agak Kalah Gitu Lu kalau mau Lihat klub Ketemu klub Lu main di itu aja Football Manager Lu bikin friendly match Arrange friendly Lu tour tuh Ke Indonesia Bisa Gak sering kayak gitu Kadang-kadang Gue lagi Ini aja Lawan Persija Minimal 4 hari itu Ada 1 match Real Madrid Lawan Persija Kalau yang Kebayang itu Misalnya kan Argentina datang Biayanya mahal Itu secara Komersial tuh Apa aja sih Yang bisa jadi Web dari situ Yang pertama Broadcastnya Pasti nih Paling-paling Gede tuh Broadcast TV Karena kan Sekarang tuh Dibagi-bagikan Ada yang OTT Ada yang FTA FTA tuh Free to air Free to air Nggak paham Maksudnya OTT tuh Kayak Di Free to air Berarti ya Di TV Ini Di TV Kansional Kalau OTT Ada yang Kabel Ada yang Kabel Itu biasanya Mahal tuh Disitu Terus Juga Ada Di LED Di promotionnya Kayak gitu-gitu Juga Biasanya Untuk sponsorship Disitu juga Tapi yang paling utama Biasanya Broadcasting Stadion penuh Dari Stadion Kayaknya Nggak terlalu Biasanya Yang paling Karena Untuk Stadion penuh Mungkin ada Berapa persen Cuman Biasanya Paling gede Disitu Yang paling Seksi Itu Broadcast Apalagi Sekarang-sekarang Premier League Jualannya Jualannya Broadcast Makanya Sekarang tuh Pada di Sosial media tuh Diperangin banget kan Kalau misalkan ada Akun bodong Atau apa Posting Highlights Itu kan kerugian tuh Istilahnya Ada mata Yang kesitu Akhirnya Nggak ngarah Keutama Bahkan Istilahnya Ada Pirasi Juga Itu yang Di Pokoknya TV tuh Broadcasting Itu yang paling Paling Revenue Istilahnya Itu pun Akhirnya Banyak Tim-tim Di Eropa Ngincer Masuk Liga Champion Karena itu Bisa kaya raya Dari ikut Satu musim Doang Di Premier League Pun Pembagian TV juga Ada tuh Jadi Ada Ketika Pembagian Pendapatan tuh Ada yang Berdasarkan 50% Karena memang Keikut sertaan dia 25 Berdasarkan Posisi dia Di akhir Klasmen 25 lagi Berdasarkan Biasanya Broadcastingnya Berapa tuh Berapa kali ditayangin Biasanya gitu Itu biasanya gitu tuh Pembagiannya tuh Kayak gitu Untuk revenue Dari Liga Istilahnya Kayak gitu Iya Marik ya Ini sebenarnya Ini Himu yang Jarang-jarang Didengar sih Kalau gue sih Basically gue suka Tapi masalahnya Gak banyak orang yang bisa gue ajak ngobrol Soal beginian Karena Pemainnya tuh Jarang gue ketemuin Gue juga kemarin Ketika datang ke Minits gitu ya Isinya kan Marketing manager semuanya Ya Yang datang cuman sport Cuman gue doang Gitu Dan Yang belum sebesar itu Untuk sport disini Masih kalah sama musik Masih kalah entertainment Masih kalah sih Kalau Presentasinya ya Untuk Sports tuh Iya Kalau masanya gede ya Ya Secara masanya masih gede Oke lah bro Thank you banget ya Buat sharing ya bro Thank you banget Menarik Menarik Ya siapa tau Abis ini kita nonton Argentina Kabar-kabar Kalau poli pantai gak apa-apa sih Yang wanita ya Tapi Kita tutup dulu ya Untuk Merch Room episode kali ini Gue Andri Dan Gary Dari Status Pro Siapa tau Kalau pengen Ini ya Tanya-tanya Tentang Ini sport marketing Atau lu Bercita-cita jadi Atlet Pengen di manage Tapi Harus ada prestasi dulu Of course Jangan yang Gak jelas Bisa kontak dia Siap Thank you Oke Bye Sampai jumpa